Emang kenapa sih harus ada orang dekat yang menjadi Ketua Umum Partai Golkar? Menurut Anda, analisis Anda? Lagi-lagi ini berkaitan dengan posisi Presiden Jokowi yang membutuhkan semacam kendaraan politik pas kalengser. Jadi, kedekatan menjadi krusial. Sebab kalau misalnya Presiden Jokowi sudah tidak menjabat, kemudian Partai Golkar berada di tangan orang yang tidak terlalu dekat dengan Presiden Jokowi, itu secara politik bisa merugikan buat Presiden Jokowi. Dan jangan lupa sekarang sudah mulai muncul terutama dari PSI berkaitan dengan usulan Presiden Jokowi sebagai Ketua Perkumpulan atau Koalisi Partai-Partai Pendukung Jokowi, Pendukung Pak Prabowo. Dan mereka mengusulkan Presiden Jokowi yang menjadi Ketua atau Perkumpulan Partai-Partai Pendukung Pak Prabowo Gibran setelah keduanya menjadi pemimpin nasional 2024, bulan Oktober ini. Nah, pertanyaannya adalah ada dua nih. Posisi sebagai Ketua Perkumpulan tadi itu dimungkinkan kalau Presiden Jokowi punya cengkraman secara politik kepada salah satu partai di barisan Koalisi Pendukung Prabowo Subianto. Kalau misalnya Presiden Jokowi hanya mencengkram PSI, terlalu kecil, tentu diperlukan partai-partai yang cukup besar di parlemen dan di antara partai pendukung Pak Prabowo yang paling besar adalah Golkar. Jadi di situ hubungan mengapa Golkar menjadi sangat penting dalam skenario Presiden Jokowi pas kaleng ser. Nah, pertanyaannya adalah apakah keinginan Presiden Jokowi ini dibentur oleh aturan, karena minimal lima tahun harus menjadi pengurus, belum menjadi Ketua Umum. Tetapi kalau misalnya dijalankan melalui proksinya, pertanyaannya di antara empat nama itu, siapa yang paling punya potensi karena trust atau chemistry yang paling dekat dengan Presiden Jokowi? Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah elit partai Golkar yang lain ikhlas? Kalau misalnya Presiden Jokowi itu memilih proksi tertentu untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Dan terakhir, ini juga tidak kalah penting, apakah Presiden Prabowo kalau beliau dilantik, itu memberi keluasaan buat Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Karena kalau misalnya demikian, bukan berarti Presiden Jokowi akan menjadi matahari kembar bersama Presiden Prabowo. Jadi ini hubungan-hubungan yang tidak mudah untuk diselesaikan, karena berkaitan bukan hanya dengan internal Partai Golkar, tapi juga dengan kekuasaan. Oke, baik, kembali ke nama Bahlil. Nanti kita akan bahas lebih lanjut usaha jeda. Karena kalau kita lihat dari nama-nama tersebut, kalau dilihat dari kedekatannya dengan Pak Jokowi, kan bukan hanya memuja-muja, karena kalau yang lain kan istilahnya memuji kinerja dari Pak Jokowi, tapi hanya Bahlil kalau saya lihat yang berani pasang badan ya, bahkan pada saat ada soal tiga periode, maju dan menyatakan bahwa itu salah saya, kata Pak Bahlil. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.